Puluhan ex-karyawan Hotel Sanjaya melakukan aksi demontrasi dengan membentangkan spanduk yang berisi tuntutan di depan Hotel Sanjaya, Jalan Kapten Aripai, Palembang. Mereka menuntut pembayaran pesangon yang tak kunjung dibayarkan manajemen Hotel Sanjaya. Aksi dilakukan puluhan mantan karyawan hotel tersebut setelah dua tahun pesangon tidak dibayarkan. Nursiwan Korlap Aksi saat diwawancari awak media menuturkan telah melakukan berbagai upaya termasuk upaya hukum ke tingkat Mahkamah Agung. Dengan putusan memerintahkan pihak hotel segera membayar pesangon namun tetap diabaikan oleh pihak hotel. Seluruh karyawan hotel termasuk dirinya kata Nursiwan berjumlah 73 orang. Nasibnya masih terlunta-lunta akibat menunggu janji dari pihak hotel yang tidak ada ujungnya. Hotel Sanjaya berkewajiban membayar 4,6 miliar untuk pesangon 73 karyawan. Dia, 47 tahun mantan sales marketing Sanjaya Hotel menuturkan, aksi demo adalah upaya terakhir dalam menuntut hak sebagai karyawan yang rata-rata bekerja di atas 20 tahun. Selama perjuangan dua tahun telah berupaya melakukan negosiasi dan beberapa kali mediasi, tapi hanya dijawab nanti-nanti saja terus. Bahkan pada saat berlangsungnya sidang di pengadilan hubungan industrial pada PN kelas 1A khusus Palembang, mulai dari teguran pertama sampai terakhir pihak tergugat maupun kuasa hukumnya tak hadir. Dia dan rekerakannya memberikan waktu 10 hari ke depan kepada pihak manajemen hotel untuk segera membayarkan pesangon. Fadli, Sumeko TV melaporkan.